Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang menarik Seputar Bahwa Ada orang yang suka kamu Nah Kalau orang itu Kamu gak kenal Nah dibutuhkan kepekaan Untuk melihat gerak-geriknya Kalau dia suka sama kamu Kalau orang itu kamu kenal Dan kamu gak tau Kalau dia suka sama kamu Nah itu juga penting Untuk kamu bisa menilai Lima tanda Lima tanda-tanda Orang suka sama kamu Entahkah dia orang yang Jauh, orang yang dekat Orang yang kamu kenal Ataupun orang yang tidak kamu kenal Dan saya berharap lima tanda ini Membantu teman-teman untuk bisa menilai Siapa tau orang yang suka kamu ini Adalah orang yang kamu sukai Siapa tau dia Keluar kamu Pekerjaanmu Pakaianmu Cara kamu berpakaian Semua yang berhubungan dengan kamu Akan dia perhatikan Baik dia ngomong langsung Baik lewat telepon Baik lewat chat Baik lewat DM Baik lewat messenger Segalanya Dia pakai cara Untuk memperhatikan kamu Nah coba perhatikan Siapakah orang Yang begitu intens Begitu masif Untuk memperhatikan Dan Itu tanda yang jelas Kalau orang itu suka sama kamu Karena dia perhatian Kalau teman Gak sekonsisten itu Keluarga ya oke Tapi kan Keluarga kita gak mungkin Bilang dia suka sama kita Ya wah itu Keluarga ya Jadi Orang lain Yang kamu kenal Ataupun tidak Kalau dia suka sama kamu Dengan perhatian Itu yang pertama Jadi coba cek Siapa yang konsisten Memperhatikan kamu Yang kedua Pendengar yang baik Ya Orang itu Waktu kamu cerita Waktu kamu curhat Dia dengerin kamu Ya sebaiknya Kamu curhat Cerita ke orang Yang kamu kenal Karena kalau kamu curhat Cerita ke orang Yang kamu gak kenal Bisa report Bisa jadi masalah Artinya Orang yang kamu kenal Yang suka sama kamu Biasanya dia Pendengar yang baik Kalau kamu cerita Jadi teman-teman Kamu mau cerita Apa saja Curhat apa saja Mau berapa lama Dia akan senang Dengerin kamu Dan dia Bukan cuma hari ini Besok Besoknya Kapanpun Waktu kamu mau cerita Mau curhat Dia dengerin Dan dia pendengar yang baik Tidak suka memotong Pembicaraan Dia dengerin kamu Itu yang Kedua Tanda orang suka Sama kamu Yang ketiga Dia menunjukkan Usahanya Upayanya Atau pengorbanannya Contoh Dia tawarkan Bantuan Saya jemput ya Dari rumah Saya jemput ya Dari kantor Saya antar pulangnya Jadi dia tawarkan Bantuan Dia tunjukkan Usahanya Terus kemudian Dia kirim Makanan kesukaanmu Dia kasih Hadiah Segala macam Jadi ada Upaya Upaya Atau usaha Usaha Atau pengorbanan Pengorbanan Yang dia lakukan Dan itu wajar Wajar dilakukan Dan biasanya Itu dilakukan Oleh orang-orang Yang jatuh hati Ataupun jatuh cinta Itu yang Ketiga Nah sedangkan Yang keempat Tanda orang suka Sama kamu Adalah Biasanya Dia akan Memprioritaskan Kamunya Artinya gimana Waktu kamu Ngechat dia Orang itu Cepat balas Waktu kamu Telepon dia Orang itu Cepat angkat Mau dia Sesibu apapun Cepat dia balas Cepat dia angkat Dan biasanya Kalaupun dia Agak lambat balas Dia minta maaf Minta maaf ya Tadi aku lagi ada kerjaan Lagi sibuk Maaf ya Itu kan Satu Upaya Yang dia lakukan Untuk Menyakinkan Bahwa dia Betul-betul Menyukainmu Jadi dia memprioritaskanmu Lebih banyak Kalau dibuat Survei Atau perhitungan Lebih banyak Waktunya Lebih Kamu diutamakan Daripada teman-temannya Bahkan Kata-kata Memprioritaskanmu Di sini adalah Kapanpun Kamu butuh dia Butuh kehadiran Kapanpun Orang ya Yang kamu Yang suka kamu ini Kapanpun Kamu Butuh dia Butuh dia hadir Butuh dia datang Dia datang Orang itu akan Mengusahakan Waktunya Dia selalu ada Untuk Memprioritaskanmu Ya itu yang keempat Dan yang terakhir Tanda-tanda orang suka Sama kamu adalah Biasanya orang itu Antusias Dia semangat Banget Dia 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 Senang banget Jadi waktu Telepon Kelihatan dia Antusias Waktu chat Dia kelihatan Antusias Apalagi kalau ketemu Kelihatan banget Dia antusias Semangat banget Dan itu sesuatu Yang tidak bisa Dibohongin Itu natural Natural Jadi kalau ada orang bilang Dia suka Tapi tidak Antusias Omong kosong Biasanya Akan Antusias Dan semangat Nah saya berharap Lima tanda ini Membantu teman-teman Untuk bisa menilai Orang yang kamu kenal Ataupun tidak kamu kenal Orang itu Menyukai kamu Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan buji jat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you